Rangkaian pasar Ramadan 18 kecamatan di kota Palembang digelar di halaman kantor Camat Jakabaring Rabu 27 April pagi. Pasar Ramadan di kecamatan Jakabaring merupakan yang ke-17. Wakil wali kota Palembang Fitrianti Agustinda terakhir pasar Ramadan akan digelar di kecamatan IB1 Palembang. Warga yang ingin berbelanja kebutuhan pokok dengan harga lebih murah masih mempunyai kesempatan satu hari lagi. Salah satu warga Jakabaring Rahma 50 tahun mengaku cukup terbantu dengan adanya pasar Ramadan yang digelar di Dinas Perdagangan Kota Palembang. Salah satu warga Jakabaring Rahma 50 tahun mengaku cukup terbantu dengan adanya pasar Ramadan yang digelar Dinas Perdagangan Kota Palembang. Harga barang yang dijual di pasar Ramadan cukup murah dibandingkan dengan harga di pasar-pasar tradisional. Ramadhan warga lain yang berharap pasar Ramadan digelar terus pada tahun-tahun berikutnya, sehingga masyarakat terbantu dalam mencukupi kebutuhan selama puasa dan lebaran. Deni, Subeko TV melaporkan.